Terima kasih telah menonton! Aku buka kesempatan buat kalian main musik bareng sama aku! Angel bisa ketemu kabir banget! Jadi film ini menceritakan tentang kelanjutan hidup Angel, seorang adik perempuan yang kehilangan kakaknya Hendra. Akhirnya Angel memutuskan untuk mencoba memulai lembaran baru dengan pindah ke Jogja. Secara kebetulan dia bertemu dengan Miko. Ironisnya di Cahaya Harapan Angel bertemu Andromeda. Andromeda adalah seorang laki-laki yang masuk ke dalam spektrum autisme. Halo, aku Cepet Nabi Sabina. Aku berperan sebagai Angel di film Angel. Dan karakternya Angel itu gimana ya? Menurut aku sendiri yang aku interpretasikan, dia memang sebenarnya lagi mencari jati diri dia. Salah satu hal yang bikin mempengaruhi jati diri dia ini tuh kakaknya, gara-gara kakaknya meninggal, dia punya trauma. Dimana kakaknya punya keterbalangan mental yang dia ngerasa kalau kakaknya tuh meninggal gara-gara dia. Dan dia juga ada regrets karena dia nggak memperlakukan kakaknya dengan baik. Pernah nggak Pak? Kakak punya perasaan buruk tentang aku. Pernah nggak? Enggak kan? Terus kenapa ini terjadi sama kakak? Kenapa? Halo, nama saya Ari Irham. Di film Angel saya berperan sebagai Miko adalah seorang anak mahasiswa yang terjimpak di Cahaya Harapan. Lalu dia mulai jatuh cinta dengan Cahaya Harapan. Hal yang paling suka dari Miko, dia tuh anaknya suka ngelola gombal, kadang jayus. Kadang anaknya dia itu gentleman banget. Terlebih bawah dan juga mempunyai wawasan yang luas. Coba kamu pikir deh. Mana ada Malioboro di Australia? Nggak ada kan? You're such an idiot. Gimana sih? Why? Hello, nama saya Fiko Fariza. Di sini saya berperan sebagai Handro. Handro adalah karakter sosok anak berkebutuhan khusus yang dia baik. Tapi karena keterbatasan spektrum yang dia punya, dia tidak mudah untuk dekat dengan seseorang. Tapi once orang tuh udah dekat sama dia, dia akan sangat amat loyal. Namanya Handromeda. Dia, umurnya 25 tahun. Dia masuk dalam spektrum autisme. Anaknya suka banget sama musik. Makanya kadang suka ngahayal kalau dia lagi main keyboard. Mas, perkenalkan nama saya Dhani Adia di firma Angel ini saya sebagai Dhani. Karakter Dhani ini adalah anak cacat yang anak disabilitas yang unik ya. Karena meskipun dia disabilitas, dia tetap sorong, tetap sombong gitu sebagai anak disabilitas. Bisa ngocol walaupun bisa berdas. Mas, mas! Mas! Mas, perkenalkan nama saya Dhani Adia di film Angel ini saya berperan sebagai Rere. Jadi Rere adalah salah satu temannya Andromeda yang di asuh oleh Kak Niko sebagai relawan di sebuah yayasan. Dimana Rere ini menghidap sindrom Tourette ya. Jadi kurang bisa mengontrol gerak tangan, tidak konek dengan otaknya. Habis main, kita makan es krim ya. Oh, Androm mau makan es krim? Iya, makan es krim sama Rere ya. Sebenarnya Rere gak boleh makan es krim, tapi... Ya udah, makan yang lain saja tidak es krim. Hmm, tapi Rere mau kok makan es krim sama Andromeda. Hai, saya Mary Riana. Senang banget syuting hari ini, Wak. Dan ini sebenarnya pengalaman kedua sih untuk mengikuti syuting. Karena kan sebelumnya ini adalah sequel dari film My Idid Brother. Hai semuanya, aku Via Fallen. Film ini tuh mengharukan banget sih jalan ceritanya gitu. Membuat kita, apa ya, memberi motivasi juga buat kita nantinya. Kalau misalnya teman-teman nonton, pasti kalian akan termotivasi dalam film ini. Karena aku membaca skripnya aja udah langsung ke bawah. Ya pun, kasian banget. Ini pasti sedih banget filmnya. Aku naik kayak gitu. Halo, saya Hamdani. Saya produser di Fast Film. Nama Imanullah Lubis. Saya sebagai co-produser di film Angel. Nama saya Ivan Hamdani Putra. Kebetulan saya suradara di film ini. Film yang berjudul Angel, Kita Semua Punya Mimpi. Saya Sava, ID 2. Saya Ferry, Fast ID. Menurut saya film ini memiliki banyak karakter yang menarik. Dan kebanyakan dari pemain juga berhasil mengantarkan esensi dari karakter-karakter tersebut juga. Tapi kalau saya terpaksa harus menjawab, mungkin karakter favorit saya adalah Andromeda. Karena memang Andromeda ini karakter yang unik. Karena bukan karakter yang kita sering lihat ya di keseharian kita gitu. Dan memang workshop dan juga riset yang dilakukan itu cukup intens dan panjang. Sekitar 2 atau 3 bulan itu kita hampir setiap hari bertemu dengan beberapa anak yang memang masuk ke dalam spektrum autisme. Terima kasih telah menonton. Saya itu adikin konser. Karena cukup main perasaan juga dia bikin konser itu. Rooftop dan Malioboro. Tapi sayangnya masih belum saya ceritain. Spoiler lagi. Adegan favorit saya pas di rooftop sih. Terutama Dhani juga sampai berusaha naik ke atas walaupun memakai kursi roda. Dan Dhani berani untuk melakukannya. Angel, Miko, Rere, Dhani dan juga Viko makan es krim. Karena disitu ya kita bisa merasakan the innocence of being young. Ada sesuatu yang sangat jujur dan luas ya dari ekspresi mereka disini tuh gitu. Kemistrinya juga berasa perdekatan mereka. Teamworknya juga berasa. Dan ada bumbu-bumbu romansa juga disitu. Jadi overall refreshing sih adegan itu. Kebetulan kami produksi film ini di Jogja. Maka banyak sekali scene-scene yang sangat-sangat bagus secara sinematografi. Dan dengan situasi yang baik dan lokasi yang sangat baik. Banyak sekali scene-scene yang dapat memandakan mata kita sebagai penonton bioskop. Scene favorit tentu yang gue bikin doang, scene favorit. Scene favorit itu adalah scene satu sampai... Sampai seratus dua puluh scene. Seratus dua puluh scene. Karena menurut gue semua scene favorit. Dialog favorit waktu Dhani sama Andro Nyuruh Andro supaya deketin dengan mereka. Deketin dengan mereka kalau gak disapa kemudian orang. Pilihat dia. Dan mereka gak suka seolah. Tenggung lang. Tetap kuat di dalam kelemahan. Tetap bahagia di tengah kesedihan. Dan tetap terjuang di tengah tokoh disasaan. Itu paling keren. Gak cuma Bukartika doang sih yang punya pemikiran kayak gitu. Dia tuh pengen banget Andro kuliah. Jurusan apapun. Yang penting di bidang ilmu pasti. Biar Andro itu bisa punya karir. Dan mapan kayak orang-orang. Kasih banyak orang tua lain pun yang masih punya pemikiran kayak Bukartika. Makanya di cahaya harapan kami tetap kasih mereka materi belajaran. Buat membantu anak-anak yang susah belajar di sekolah. Itu kemarin ketika benerin dari sinya Andro pas niring. Itu improvisasi sebenarnya tapi jadinya seneng gitu ya. Niring. Nih. Niring. Nah. Semangat Andro. Maaf ya. Harapan untuk VLN ini ya kita semua lebih berpartisipasi untuk mendirikan atau yayasan seperti cahaya harapan. Karena itu yayasan yang benar-benar bermanfaat sekali untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bisa jadi relawan, bisa jadi donatur. Harapannya bawa ke ofis pasti ya. Harapan itu bawa ke ofis. Banyak yang nonton. Terus harapannya itu menjadi pembelajaran buat para penonton. Harapan untuk film ini tentu saja bukan hanya menjadi sebuah tontonan, tapi juga menjadi tuntunan. Dan juga penyemangat dan dampak positif bagi semua orang yang menontonnya. Mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi penontonnya. Ya, saya rasa pikirannya akan penuh dengan hal-hal yang berkaitan film ini. Terutama, oh gila acting viku bagus banget gitu. Apa yang kita coba sampaikan itu masuk ke dalam pikiran mereka bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini ada di sekitar kita gitu. Semoga sih film ini bisa membuka pikiran mereka ya terhadap anak-anak disabilitas dan juga anak-anak berkebutuhan khusus. Semoga film ini bisa menyadarkan mereka. Dan juga semoga anak-anak berkebutuhan khusus dan juga anak disabilitas bisa mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat gitu. Saya yakin bakal banyak kejutan di film ini dan banyak membuka wawasan bagi masyarakat yang menaruh film ini. Sudah pandang dari anak spectrum, sudah pandang dari banyak anak disabilitas. Mereka bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Mereka bisa melihat dari sisi Dani yang disabilitas tapi memiliki semangat yang tinggi. Ada angel yang di kalau my idiot brother sebelumnya itu seperti apa dan perubahan karakternya disini seperti apa. Jadi kompleks sih dan aku rasa film ini memang udah pasti dan harus diapresiasi karena ini begitu mengedukasi. Film ini bisa menceritakan tentang realitasnya saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Dan juga banyak orang tua-orang tua yang masih menganggap bahwa bidang kesenian atau bidang aspirasi yang tidak berbasis akademis itu tidak bisa membuahkan sebuah karir yang sukses gitu atau yang reliable. Kami sangat berharap dengan dibuatnya film ini maka akan dapat memotivasi para teman-teman atau saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Karena sesuai dengan tema film ini adalah mengangkat akan kehidupan keluarga yang berkebutuhan khusus. Bahwa semua orang itu berhak memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi mereka yang dimiliki di hidup ini. Saksikan film dengan judul Angel. Kita semua punya mimpi. Kita punya mimpi. Kita semua punya mimpi. Semua punya mimpi. Kita semua punya mimpi. Di bioskop kesayangan kalian. Dan jangan lupa saksikan di bioskop kesayangan kalian di tanggal 4 Mei 2023. Dan ini tugasnya relawan kan? Berjuang demi meraih mimpi anak-anak. Lalu banyak-banyak! Aldro tidak suka! Tidak suka! Kedepannya jangan biarkan Aldro dekat-dekat dengan musik. Pak Pilihan lihat sendiri, jangan lagi banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.